Halo, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel, Reni Warlina Oke guys, di video kali ini, melanjutkan video aku sebelumnya yaitu terkait sharing belajar eksar lagi yuk Nah, di belajar eksar kali ini, aku mau sharing terkait industri halal lagi ya teman-teman Industri halal di Indonesia khususnya, bagaimana peluang dan tantangannya Di video aku sebelumnya, aku udah sharing terkait peluang industri halal di Indonesia pada masa pandemi covid-19 Nah, di video kali ini, Insya Allah, aku akan sharing terkait tantangan industri halal di Indonesia pada masa pandemi covid-19 Stay tune terus ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Nah guys, jadi langsung aja, di video kali ini, aku mau sharing terkait tantangan industri halal di Indonesia Yang mana sebelumnya, aku udah sharing juga ke teman-teman bahwasannya industri halal itu adalah Industri yang memang mekanisme, mulai dari mekanisme produk itu harus sesuai dengan syariah Yang mana peluang yang ada dalam industri halal ini sangat amat banyak banget ya Kalau di Indonesia, yang pertama Indonesia sendiri sebagai mayoritas muslim tentunya kita juga ingin gitu dari sisi industri gitu Sudah sesuai dengan syariah gitu ya teman-teman Kemudian peluang segmen industri halal bukan hanya pada produk saja, makanan dan minuman aja gitu loh Namun juga pada segmen-segmen lainnya Nah, ada pun tantangan di Indonesia sendiri berdasarkan informasi yang aku dapat Salah satunya adalah pemahaman nih, pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui terkait industri halal Nah, ini juga jadi tugas kita nih teman-teman, tantangan kita sebagai pendakwa ya Atau bukan pendakwa ya, sebagai generasi ekonomi perubani yang harus menciarkan terkait ekonomi syariah khususnya Nah, ini pemahaman masyarakat juga sangat-sangat menjadi tantangan gitu dalam pengembangan industri halal di Indonesia Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan stakeholder Salah satunya adalah dari pemerintah, peran-peranan lembaga ekonomi syariah di Indonesia juga Senantiasa harus dapat terus menjadi gada terdepan gitu dalam pengembangan industri halal di Indonesia Sehingga dapat tantangan-tantangan ini kita kerjakan bersama-sama dalam membumikan ekonomi syariah khususnya dalam industri halal Mungkin dari aku cukup sekian, next video aku selanjutnya, stay tune aja Wabila hitapikwal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye